Assalamualaikum Pak Giai Kami dari Barisan Muda Masjid Pemusaman mau bertanya Sahkah kita sholat kalau kita tidak tahu arti ayat yang kita baca? Orang sholat gak tahu arti ayat yang dibaca sholatnya sah Karena orang sholat gak harus tahu arti bacaan ayatnya maupun doa-doa Yang penting bacaannya betul Cuma kalau tidak ngerti bacaan ayatnya gak bisa khusyuk dalam sholat Mengapa gak bisa khusyuk? Karena yang namanya khusyuk itu merenungkan apa yang dibaca dalam sholat Itu kalau ngerti maknanya Kalau gak ngerti pikirannya ada di mana-mana Kadang baca fatihah tapi pikirannya ada di kebun Pikirannya ada di pasar Kadang walaupun ngerti gitu juga gak khusyuk itu Jadi lebih baik yang mengerti Baik satu pertanyaan lagi Pak Kiai Assalamualaikum Pak Kiai Perkembangan teknologi Sudah sangat membedakan akhir-akhir ini Umat Islam terasa tertinggal di bidang teknologi Dalam kehidupan kekinian dan ke depan Bagaimana Pak Kiai Jadi memang kalau di dalam dunia teknologi Umat Islam itu tertinggal dengan negara barat Itu dulu Tapi kalau sekarang ini umat Islam sudah mulai bersaing Dalam teknologi contohnya seperti Turki Yang mampu memproduksi banyak persenjataan yang menyaingi produk Amerika dan Rusia Kita di Indonesia Ya mungkin juga akan melangkah kesana Mungkin Jaga tahulah Insyaallah bisa kesana Sudah Selamat menikmati